Apalah yang bisa kita kerjakan, tentu hidayah punya Allah ya Tapi kalau kita diam, mengutuk, mencaci maki Antum kira orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu pengangguran gak? Gak punya kerja ke dia? At least gini ya, setinggal 1-2 menit Kalau kita gak bisa support, jangan ngerusak dakwah gitu Maka saya bilang orang beriman harus jaga mulutnya Makan yang benar, supaya doa dikabulkan Kenapa kita tanda kutip sudah rasanya teriak-teriak berdoa Kok doa kayak gak didengar sama Allah? Makanan kita haram Itu baru zat Belum bicara, sifat Belum lagi mulut kita ini yang kita pakai berdoa Untuk kita kotori dengan kalimat-kalimat yang jelek Ghibah Bohong Namimah Provokasi Nyumpah serapa orang Itu yang bikin doa itu kayak ada hijab gitu Ngerti gak kenapa ada PPKM Kenapa nanti ada bertuah workshop Coming soon insyaallah Platform-platform ini ada anti buffer ada apa kita buat Kita pikirkan semuanya Untuk ngajak abang-kakak masuk surga Supaya emak-emak ada ruang belajar Supaya emak-emak tahu Bagaimana menggunakan mulutnya itu Tajam mulut kita tuh Bisa dipakai masuk surga Bisa dipakai masuk neraka Tinggal pilih Kau mau marahkan suami kau terus Boleh Silah Kau mau pakai untuk doakan anak-anakmu Boleh Para suami juga sama Kau mau lawan istrimu Kemarin rame viral kan Kesal suaminya Dibunuh istrinya depan Anak-anak bayinya Segitu murah sudah harga nyawa hari ini Anak muda berjilbab Kerja di sebuah perusahaan Kena pinjaman online Mati gantung diri Tidak tahu dah Cimana caranya Menurut Antum ini masalah Tidak sih Apa Kalau kau enggak bisa support Nyumbang enggak Transfer enggak Ngeshare pun enggak Jangan ganggu dakwah Tapi yang dengar ini pun Mungkin orang-orang juga Yang ada di barisan dakwah Maka kita-kita yang ada di barisan dakwah Saya kan enggak perlu ngomong sama orang yang enggak suka Karena saya yakin mereka enggak nonton SMK ini Untuk apa saya nyindir mereka Orang mereka tidak punya telinga Mereka tidak punya mata Mereka tidak punya hati Mata buta Telinga peka Hati Mati Lu ngapain buang-buang waktu Inna alladhina kafaru Sawa'un alaihim Aandzartahum Am lam tunzirhum La yu'minun Khatamallahu ala kulubihim Wa ala sam'ihim Wa ala Absarihim ghisawah Walahum azabun Dia tidak berhadapan sama ustaz Dia tidak berhadapan sama dakwah Dia berhadapan sama Allah Lihat ayatnya Al-Baqarah ayat 6 Khatamallahu ala kulubihim Wa ala sam'ihim Wa ala Absarihim ghisawah Walahum azabun azim Ini yang jadi Janji Allah Apalah yang bisa kita kerjakan Tentu hidayah punya Allah ya Tapi kalau kita diam Mengutuk Mencaci maki Antuk kira orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu pengangguran gak Gak punya kerja gak dia At least gini ya Setinggal 1 menit 2 menit Kalau kita gak bisa support Jangan ngerusak dakwah Ngeshare gak Nggak Nggak Nyumbang Nggak Posting juga Nggak Terus Julit Caci maki Jele-jelekan dakwah Fitnah orang ini itu Nah yang saya lakukan sekarang adalah Ngasih tahu sama yang mau Untuk memperkuat benteng pribadi Kau jangan toleh kiri kanan Perusuh dakwah itu pasti ada Makanya Allah bahas di ayat 8 sampai 20 Wa minanna simayakulu amanna billah Wa bilyawmil akhir Wa mahum bimu'minin Yakulu amanna Apakah mereka berstatement mereka beriman Naam Mereka mengatakan mereka beriman Tapi Allah membantahnya dengan Wa mahum bimu'minin Dan antun tahu Menghadapi orang kafir Dengan menghadapi orang munafik Justru lebih berat tantangannya Melawan orang Karena ada dalam barisan Lihat ayatnya 13 ayat Allah bahas Orang beriman cuma 5 Orang kafir cuma 2 Orang munafik 13 ayat Semua diceritakan Itu yang hari disebut sebagai NPD Narcistic personality disorder Megalomania Playing victim Semua di sini Di 13 ayat Ini sudah 1400 tahun yang lalu Tidak perlu pakai riset-riset aneh-aneh Baca aja artinya Kau langsung paham Kau pikir dia sembuh Tidak Tambah sakitnya Walahum azabun Alimum bimakanu Yakzibun Tadi azabun azim Untuk orang kafir Disini azabun alim Alim Itu pedih Sakit Tidak nampak Dia bukan kena bantai fisik Tapi batinnya dikacau sama Allah Bisa tenang? Tidak mungkin Bisa dia berpura-pura Tidak mungkin Dia nyimpan dendam Nyimpan kesal Nyimpan dongkol Mana bisa selamat Meramputnya Allah yang bilang Maka tugas kita harus terus Dan tetap berbuat baik Sisanya udah serangan sama Allah Maka tadi saya bilang Ini cukup untuk menetralisir Sebenarnya Aku ini berbuat untuk Siapa? Antum jangan pikirkan orang lain Oh ini tidak Tulus ustaz Ini tidak Ini munafik ustaz Tidak usah Kau tengok diri kau seorang Tajam-tajam melihat diri sendiri Sisanya serangan sama Allah Dan saya sudah pernah bilang Lama sekali saya sampaikan sama Antum Kita semua sendirian Apa? Sendirian Saya sendirian Pak Rudi sendirian Semua nih Sampai sini Kita semua sendirian Istrimu Pasanganmu Suamimu Tidak diikut-ikut sebenarnya Untuk siapa berbuat Lihat خَتَمَ اللَّهُ عَلَا كُلُّ بِهِمْ Tadi ya يُخَوْدِ عُلَا كُلُّ بِهِمْ وَإِذَا كِلَا لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْ Eh, janganlah kau merusak dakwah Janganlah kau bikin kerusakan di muka bumi Janganlah kau bikin rusuh Kau ini gaguh-gaguh dakwah Misalnya begitu Ada yang bilang Apa dia bilang? خَوْلُ إِنَّ مَا نَحْ نُمُسْلِحُونَ Kami inilah yang bikin perubahan Ustaz Justru kami ini yang nanti akan memperbaiki dakwah ini Ustaz Dengan cara beginilah kami ini Kita tuh salah semua Kami yang paling benar Paham? أَلَا إِنَّهُمْ هُمُسْفَحَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُلْ مُفْسِدُونَ وَلَاكِلَّا يَشْعُرُونَ وَلَاكِلَّا يَعْلَمُونَ Tidak وَلَاكِلَّا يَعْقِلُونَ Tidak وَلَاكِلَّا يَشْعُرُونَ Tak ngerasa Udah disindir Dikasih forum Dikasih tahu Dipanggil Kasih surat Paham? أَلَا يَشْعُرُ Orang tidak ngerasa salah kok Cuma cara ngadepin kayak gini? Skip Maka saya bilang kan Anda benar Saya salah Saya minta maaf Skip وَإِذَا كِلَا لَهُمْ أَمِنُوا كَمَا أَمَنَا Yuk Sini yuk Salat 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 Yuk berwakti sama ibu Ada film nih Ada masjid nih Oke untuk orang-orang tier 2 tier 3 Pakai masjid Eh pakai masjid gak mempan Oke pakai film Pakai seminar di hotel Pakai apa Berbagai macam cara kita pikirkan Sampai orang mau balik ke dakwah Dengan mudahnya dia bilang Begitulah itu jual-jual agama Allah Murah sekali harga dakwah itu Diisi pakai Maka benar kemarin usat Atol itu bilang Hidupnya seperti sungai Selalu aja Ada Iya Hai yang lewat Anu minu kama amada sufaha Masa kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu Kami gak mau Kami tetap pengen modern Kami tetap pengen Apa Hebat Kami tetap Oke Baik Wa izalak ala innahum humus sufaha Walakin la ya'lamun Sufaha La ya'lamun Wa izalakul ladhina amanu Qalu amanna Main dua kaki Ini ayatnya 14 214 Kalau ketemu sama orang-orang ini Gimana bilangnya Kami ada di pihak ustaz Saya sungguh ustaz Wa idaqalau ilah syayatinihim Syayatin Syaiton Itu satu A'udzubillahimina syaitonirrojim Satu syaiton Ini kumpul sama syayatin Berarti klub gak Hah Bikin firko gak dia Bikin kelompok Dia bikin juga asosiasi Ya kan Himpunan syayatin gitu Saya menghaluskannya dengan BSH Barisan sakit hati Kecewa Mengecewakan Ngajak orang lain Kecewa Yang kayak gini-gini Ya kita selesaikan lah Kalu inna ma'akum Bilang dia Inna ma'akum Tadi Bilang Kalu amanna Begitu ketemu sama klubnya Inna ma'akum Ma'akum itu Dengan amannaman yang lebih Menunjukkan Kebersamaan Ma'adong Inna laha ma'ana Allah sama-sama kita Not stop Baru turun ayatnya Ada yang nyerang Ustadz dakwah ya Mana ada Enggak ada Ini lagi cerita al-baqoro Cerita al-baqoro Saya belum tahu siapa itu Apa pentingnya tahu Abang baru join ya Ada yang nyerang Ustadz Mana ada Enggak ada Baik-baik semuanya orang di Indonesia nih Lihat Kalu amanna Catat Tulis baik-baik Kalu amanna Self claim Namanya apa Self claim Tapi begitu inna ma'akum Itu menunjukkan identitas asli Paham Masya Allah Saya bilang iya mati beriman Quran jelas ayatnya Serem munafik ini Begitu kalu amanna Inna Self claim Kamu mustahziun Kamu main-main Pak Pura-pura Langsung tembak Allahu yastahziubihim Wayamudduhum Fiturianihim Ya'mahun Kalau terombang ambing dalam kejelasan Itu bagus Ini terombang ambing dalam kesesatan Cobol bayangkan Terombang ambing saja Itu menyeramkan abang-abang Ini terombang ambing dalam kesesatan Cobol bayangkan Kemana aku nih gitu Gak jelas memang Kaki gak nampak Pikiran kemana-mana Kacau Emang Orang kayak gini hidupnya tenang Mustahil tenang Udahlah Pemang Orang kayak gini hidup Pemang 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 Terima kasih.